Hai disini kita masuk ke segmen yang berikutnya dimana kita akan belajar mengenai vektor space gitu ya dimana disini dia berada pada ruang sini pada ruang apa pada ruang bilangan real tersebut seperti yang mana ruangnya tersebut adalah pangkat n gitu ya Nah ini merupakan satu tadi ya sudah kita bahas di awal tadi gitu ya dimana kalau kita punya ini adalah X1 kemudian katakan lain X2 berarti kalau dalam OR begitu ya ini adalah sebuah permasalahan dimana hanya terdapat dua variable saja yang dicari nah maka disini kita coba melakukan ekstensi gitu ya bagaimana kalau permasalahan tersebut lebih dari ini kalau ini kan jelas ini ruangnya tersebut adalah R2 bagaimana nanti pada saat Anda berada pada saat ingat Rn-nya tersebut ingat n itu kita berbicara masalah dimensi dari permasalahan ya nah kemudian juga merupakan misalnya kita berbicara masalah bidang gitu ya kalau kita berbicara masalah bidang ada juga faktor itu kalau misalnya Anda baca di buku linier algebra yang tersebut X1 X2 dan X3 nah disini kita coba lebih generic gitu karena dalam permasalahan ini apalagi kita berbicara masalah multi-agent ya jadi yang disebut sebagai scalability itu bagaimana kita bisa memperbesar masalahnya ini dengan tidak mengorbankan gitu ya waktu komputasi itu menjadi satu hal yang patut dipertimbangkan ya itu sedikit seintroduksi begitu kira-kira mengapa ruang dari faktor begitu secara umum itu penting gitu untuk kita pelajari nah yang berikutnya disini tadi saya sampaikan ini kalau yang di awal sekali itu yang contoh kalau yang ada di SMA dulu ya dan juga kalkulus di awal-awal jadi faktor tersebut kita pandang begitu itu sebagai sebuah segmen garis gitu ya jadi segmen garis ini ada faktornya ke arah sana katakanlah ke arah sana dan seterusnya itu pula kalau misalnya katakanlah faktor tersebut sebagai area rectangular begitu ya yang dari sistem koordinasi tersebut nah sekarang bagaimana sekarang kita menerjemahkan ini ke dalam Rn nya ini nah tapi ada beberapa hal ini yang perlu anda ketahui kalau R ya tentu saja dia berbicara masalah bilangan real gitu ya atau bilangan yang nyata ada juga tentu saja disini kita punya kata-kata Z gitu ya kalau Z disini berarti dia berbicara masalah bilangan yang sifatnya diskret atau bisa juga kita berbicara masalah dalam ruang C nya tapi kalau C disini kita berbicara bilangan yang dia itu sifatnya kompleks dimana disini dia di berasal begitu ya dari bilangan-bilangan yang imaginary itu atau bilangan-bilangan ya contoh kalau misalnya kita ingin mencari dari akar 9 begitu ya ini kan akan menghasilkan imaginary number ya ya memang kalau secara apa kalau secara intuisi tidak terlalu banyak maknanya begitu tapi kalau dalam beberapa analisis begitu ya terutama dalam modal dinamis ini cukup bermanfaat gitu ya nanti misalnya pada saat anda menganalisis kestabilan dari sistemnya tersebut ya nah kemudian kalau kita lihat disini ada beberapa aksioma nanti kalau anda belajar matematika itu berarti kayak semacam pemahaman dasar begitu ya untuk aksiomanya tersebut ada beberapa 10 hal untuk yang ruang faktornya tersebut ini saya bacakan satu persatu yang pertama kalau kita punya faktor U dan faktor V tersebut adalah objek di dalam matriks V jadi kalau misalnya saya punya dua buah faktor ini U ini faktor ya ini V anggap saja ini faktor saya tambahkan begini dia elemen dari matriks V nya tersebut nah maka penjumlahan dari U plus V nya tersebut juga berada di dalam V nya ya karena kan dia secara logika kan harusnya tidak akan lebih ya karena dia masing-masingnya tersebut jadi dia bounded begitu ada bounded di dalamnya nah kemudian kalau kita lihat maka disini penjumlahan dari dua buah V dalam ditambah V dalam kurung gitu ya ini bisa anda balik gitu kurungnya di depan dan seterusnya kemudian kalau kita lihat lagi ya kalau ada objek yang mana dia merupakan zero vektor ya dan ini faktor itu apa itu namanya zero 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 vektor itu adalah faktor nol dari matriks yang besar begitu ya yang 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 besar maka disini kalau zero vektor tersebut begitu ditambah U itu sama dengan U ditambah nol dan seterusnya ya nah disini kemudian yang kelima untuk setiap U nya tersebut ya elemen dari V nya tersebut nah maka ada objek min U nya tersebut dimana kalau kita jumlahkan maka dia akan membentuk faktor nol ingat ya yang sedang saya perlihatkan disini semua kerangkanya itu adalah dalam kerangka faktor bukan skalar kecuali memang disebutkan dan disini sudah di identifikasikan dimana dia kalau untuk yang faktor tersebut dia menggunakan notasinya tersebut adalah huruf tebal gitu ya nah ini ada juga beberapa aksioma yang lain ya kalau K kecil tersebut adalah skalar dan U adalah objek di V nya tersebut ya jadi kalau K itu skalar dan U ini adalah U itu adalah faktor ya saya kasih tebal lebih itu elemen matriks V maka kalau saya mengalihkan skalar dengan faktornya tersebut maka dia juga akan berada di antara di dalam matriks V nya tersebut ya nah bagaimana kemudian kalau saya punya skalar yang lain ya yang disini adalah kita punya skalar K dikalikan dengan vektor U ditambah V tersebut maka dia akan sama dengan skalarnya tersebut ya skalar dikalikan U ditambah salah saya seharusnya ini bukan KU tapi adalah K skalar dikalikan vektor V ya jadi kalau tadi kita sudah berlaku hukum asosiasi dan hukum komutatifnya tersebut untuk vektor ternyata disini kalau untuk yang skalar dia juga berlaku dimana kalau kita tambahkan ini adalah K ditambah M disini adalah U nya tersebut begitu ya disini juga sama ini adalah skalar dari K ini dikalikan dengan U ditambah M dikalikan U dan selanjutnya ini kalau saya mengalihkan dua buah skalar KM K adalah skalar M adalah skalar dikalikan dengan vektor U maka ini akan sama dengan kalau skalar M terlebih dahulu saya kalikan dengan vektor U baru kemudian saya kalikan dengan skalar A yang sama nah kemudian kalau saya mengalihkan skalar begitu ya ingat ini satu itu skalar karena disini kita juga punya notasi kalau yang seperti ini berarti dia adalah vektor ya dia adalah vektor satu artinya semua anggotanya satu bukan identitas ya kalau identitas adalah I dimana dia kalau identitas tadi adalah yang satu adalah diagonal saja tapi kalau satu ya semuanya satu dalam hal ini ya ini kalau dikalikan dengan U dia akan menghasilkan vektor U tersebut ya Nah kemudian kita tadi sudah memiliki linear combination tapi masih untuk ukuran permasalahan dimana R nya tersebut adalah kecil gitu ya Nah sekarang bagaimana kalau kita melakukan dengan kombinasi linier begitu ya tapi untuk kasus dimana dia berada di eh apa itu namanya berada di ruang R N ya jadi kalau kita punya sekarang W W itu adalah vektor yang dia berada di ruang atau di dalam matriks V berarti kalau kita tuliskan ini adalah W begitu ya dia berada di V begini nah W adalah merupakan linear kombinasi atau kombinasi linear ya W adalah kombinasi linear dari vektor V1 V2 dan seterusnya kita sampai sampai dengan VR ini kalau dia dapat kita ekspresikan dalam formulasi berikut ini ini adalah W nya begitu ya dia sama dengan K1 dikalikan V1 di sini ada K2 dikalikan V2 dan seterusnya ini KR dikalikan VR dimana ini adalah sama seperti tadi nilai K1 K2 dan KR nya ini adalah sesuatu yang sifatnya skalar ya jadi dia bukan berupa vektor juga dimana nilainya itu kita anggap sebagai koefisiennya dari kombinasi linear ini ya itu kalau kita berbicara masalah kombinasi ini linear ya jadi kemudian itu adalah contohnya ya kemudian kalau kita lihat lagi selain itu kita punya kombinasi sorry buat kombinasi kita punya definisi yang lain ya definisinya tersebut disebut sebagai span begitu kalau anda masih ingat di kuliah OR2 yang disebut sebagai spanning begitu ya atau rentangan nah ini pun sama ini konsepnya juga mirip gitu ya ini disebut sebagai merentang ya maka disini adalah bagian begitu ya bagian dari matriks V tersebut yang dibentuk dari seluruh kombinasi linear dari vektornya tersebut itu disebut sebagai span nya ya span dari S nya tersebut jadi kalau disini ada vektor-vektor ya di dalam S nya tersebut yang dia merentang ya merentang dari subspace nya tersebut dimana disini adalah S nya yang terdiri dari vektor 1 ini adalah vektor 2 kemudian ini sampai vektor ke N maka span nya disini adalah V1, V2 dan R tersebut nanti kita akan melihat contohnya ya seperti apa dari nilai dari span nya tersebut disini kalau kita lihat contoh misalnya ini kita punya vektor 1 E1 gitu kemudian dengan 1, 0, 0, 0 dan seterusnya kemudian ini adalah E2 kita berbicara 0, 1, 0 dan seterusnya ini adalah En, 0, 0 dan seterusnya nah vektor-vektor ini kalau yang tadi kita tuliskan di tahap sebelumnya berarti kan dia kan adalah V1, V2 nya, V3 dan seterusnya gitu ya kalau kita tuliskan disini itu adalah span nya mengapa dia merupakan span nya dan dia merupakan span nya dari ruang R pangkat N nya tersebut karena setiap vektor V nya yang mana disini adalah V nya terdiri dari V1, V2 dan Vn di dalam N nya tersebut dapat diekspresikan dengan ini ya yang mana dia merupakan kombinasi linear nya dan disini bisa kita coba begitu ya dalam kasus yang lebih sederhana misalnya saya punya disini ada I nya sama dengan 1, 0, 0 begitu kemudian ini vektor J sama dengan 0, 1, 0 kemudian vektor K nya sama dengan 0, 0, 1 gitu ya dan disitu dia disampaikan bahwa dia akan span R3 karena N nya disini sama dengan 3 ya sama dengan jumlah dari vektornya tersebut karena kalau saya begitu ya memiliki vektor begitu yang mana anggota vektornya tersebut tentu saja tadi kita sudah lihat ya anggota tersebut sama dengan skalar berarti kan kalau kita mengambil anggota hanya mengambil satu anggota vektornya ya berarti adalah skalarnya gitu ya disini disini kalau di dalam span yang tersebut dapat diekspresikan maka kalau V sama dengan A, B, C sehingga kalau saya identifikasikan begitu ya maka disini akan sama dengan A dikalikan dengan vektor I nya tersebut kemudian B dikalikan dengan vektor J nya tersebut dan C dikalikan vektor T nya tersebut nah maka disini dapat disimpulkan begitu bahwa vektor-vektor tersebut disini adalah spanning nah span tersebut kalau dalam multi-agent ya berarti dia mengindikasikan ya kira-kira percabangan dari setiap agen-agen itu seperti apa misalnya katakanlah ini agen 1 gitu ya ini agen 2 kemudian ini agen 3 begitu nah disitu kira-kira percabangan itu bakal seperti apa dan nanti ada beberapa teknik begitu ya kalau misalnya ternyata dia merupakan span dari vektornya maka kita bisa mencari solusinya tersebut dengan cara yang lebih efisien ya dibandingkan Anda mengidentifikasi seluruh solusinya tersebut ya itu beberapa hal yang bisa Anda perhatikan untuk ini jadi harap dilihat-lihat lagi kira-kira definisi span dari vektor tersebut seperti apa ini baru merupakan contoh yang paling sederhana ya nanti pada saat kita sudah masuk ke beberapa kasusnya nanti Anda bisa lihat bahwa ada juga beberapa kasus begitu yang lebih kompleks dari yang ada sekarang gitu ya nah kemudian di sini ya kita punya satu bahasan yang terakhir ya di dalam kuliah review ini yang disebut sebagai kuliah sorry yang disebut sebagai bahasan eigen value dan eigen factors gitu ya dan ini kalau dari namanya eigen gitu ya ini saya tidak tahu bahasa latin katanya kalau kita baca di buku gitu ya buku aljabar tapi kalau bahasa belanda sendiri eigen itu artinya own gitu ya atau kepemilikan sendiri artinya dia mengidentifikasikan properti yang unik gitu dari setiap matrix yang kita sedang analisis tersebut ya nah kalau kita lihat di sini kalau kita lihat namanya eigen values ya ini pasti adalah sesuatu yang sifatnya skalar begitu ya sedangkan kalau ini berarti dia sesuatu yang sifatnya berbentuk vektor ya itu bisa kita jabarkan begitu ya dengan pasti nah di sini kalau kita lihat dan ini sudah saya klasifikasikan begitu dalam slide pembahasan yang cukup sederhana ini di mana di sini kita punya di sini kita punya skalar dan vektor yang disebut sebagai eigen values dan eigen itu adalah skalarnya eigen values kemudian vektornya ya berarti eigen vektor nah seperti apa nanti aplikasinya itu beragam sekali ya Anda bisa cari di beberapa literatur ya kalau yang kalau yang terkait dengan kuliah kita dengan multi-agent system karena ini adalah apa karena ini adalah masalah dynamical modeling begitu ini banyak dipakai terutama nanti kita akan lihat bahwa ini digunakan untuk menganalisis stabilitas gitu ya atau sistem stability gitu ya dari sistem yang ada tersebut gitu ya nah kemudian kalau kita lihat lagi ini karena kita berbicara aspek mekanik begitu ya maka dalam bidang vibration dan lain sebagainya ini juga banyak dibahas economics gitu ini untuk menganalisis sama begitu ya untuk menganalisis masalah kestabilan intinya segala sesuatu yang berhubungan dengan Anda cek begitu apakah dia stabil atau tidak cukup bisa dianalisis dengan teknik ini ya kalau komitrografik terus terang saya belum tahu banyak begitu ya kira-kira seperti apa aplikasinya cuma kalau dugaan saya begitu ya bagaimana kita bisa membuat resolusi yang baik begitu yang stabil mungkin disitu bisa kita lihat contohnya oke nah ini adalah per definisi dari eigenvalues dan eigenvectors jadi kalau kita lihat kalau sekarang saya memiliki matrix A dimana matrix A nya tersebut adalah matrix yang square begitu karena dia ukurannya adalah N dikalikan N sehingga kalau saya punya vektor yang mana vektornya tersebut adalah sebuah vektor yang tidak 0 dan dia berada di ruang N nya tersebut ingat kalau N nya tadi ya Anda sudah belajar di sebelumnya termasuk masalah rentangannya dari spanning material dan sebagainya ya maka disini kita bisa bilang bahwa vektor X nya tersebut merupakan eigenvector dari A nya atau operator matrix dari T A nya tersebut ya jika ada sebuah skalar skalarnya tersebut adalah lambda ya yang memenuhi persamaan ini jadi kalau saya mengalihkan matrixnya dengan vektornya ya ini adalah matrix vektor kemudian itu akan sama dengan skalar kita kalikan dengan vektornya tersebut ya nah inilah yang disebut sebagai ini eigenvector yang lambdanya adalah eigenvalue nya ya jadi saya ulang yang disebut sebagai eigenvector nya adalah X nya tersebut sementara eigenvalue nya tentu saja adalah yang skalar nya itu ya skalar nya tadi adalah nilai dari lambdanya nah kemudian bagaimana implikasinya begitu ya dan bagaimana cara kita menghitung dari eigenvalue nya tersebut disini bisa kita gunakan beberapa teknik yang ada ya oke yang berikutnya sekarang contoh tadi saya punya begitu ya saya punya disini vektor X nya tersebut sama dengan 1 2 ya jadi tadi kita ingat definisinya kalau misalnya saya punya matrix A dikalikan dengan vektor X itu akan sama dengan skalar lambda dikalikan vektor beta maka disini vektor X nya tersebut adalah eigenvektor begitu ya kemudian lambdanya adalah eigenvalue ya nah kalau kita lihat ini seharusnya tidak usah seperti ini ya ini gak usah ini juga gak usah gitu nah mengapa kita bilang bahwa vektor X yang nilainya sama dengan 1 dan 2 tersebut merupakan eigenvektor dari matrix ini karena kalau kita lihat ya kalau kita lihat dia berkorespondensi terhadap eigenvalue sama dengan 3 karena kalau anda kalikan begitu ya kalau anda kalikan disini kita kan punya nilai dari ini sorry salah saya bukan B ya ini dari mana saya B ini ini adalah X juga ya ini adalah X juga nah disini kalau saya mengalikan A dikalikan X berarti ini A nya adalah 3 0 8 1 1 2 maka ini adalah 3 0 begitu ya 3 8 kemudian ini adalah min 2 6 gitu ini sama dengan 3 6 nah mengapa ini sama dengan 3 X ya kan kalau anda mengalikan 3 dengan 1 2 berarti kan dia tidak lain kan adalah sama juga berarti kan 3 dan 6 gitu ya maka dalam kondisi seperti ini inilah eigenvectornya kemudian ini adalah eigenvalue nya ya nah tapi itu kan adalah contohnya sebetulnya dari sini bagaimana kemudian anda bisa bisa menghitung gitu ya baik eigenvalue nya maupun eigenvectornya nah disini ada satu teorema begitu ya yang sangat membantu dalam menghitung eigenvalue nya jadi kalau saya punya A itu adalah matriks yang berukuran n dikalikan n nah maka disini lambda tersebut adalah eigenvalue dari matriks A jika dan hanya jika dia memenuhi persamaan ini ya saya ulang kalau disini tadi A itu adalah matriks yang square kan syaratnya tadi A itu harus matriks yang bujur sangkar gitu ya kalau dia tidak bujur sangkar ya berarti tidak bisa dihitung eigenvalue nya ya disitu kalau A itu adalah matriks yang dia itu bujur sangkar maka lambda itu adalah eigenvalue dari A jika dan hanya jika dia bisa memenuhi kriteria ini yaitu jika begitu ya determinan dari skalar lambda tersebut dikalikan dengan matriks E dikurangi dengan matriks A nya tersebut sama dengan 0 ya jadi kita mencari sebetulnya mencari nilai dari lambda begitu yang memenuhi persamaan ini ya inilah yang disebut sebagai tadi tentu saja adalah agent value nya bagaimana anda bisa mencarinya dalam hal ini jadi anda harus cari dulu determinan dari lambda dikalikan I dikurangi dengan matriks A nya tersebut dan ini ukurannya harus sama dengan n dikalikan dengan n ya nah ee 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 contoh begitu sebentar saya agak lupa oh tadi A nya masih sama ya A nya masih sama disini kalau kita lihat ini A nya bisa kita tuliskan lagi disini adalah 3 0 gitu ya kemudian ee 8 kemudian kalau kita lihat disini adalah berapa tadi min 1 ya oke kalau kita lihat tadi ini adalah determinan lambda I min A sama dengan 0 ini adalah determinan ini adalah lambda I min A sama dengan 0 ya menggunakan formula atau notasi yang banyak dipakai begitu untuk merumuskan determinan makanya ada cari dulu determinannya ini determinan berarti kalau matrix I nya kan ya I nya kan berarti kan 1 0 0 1 gitu ya maka disini kalau kita lihat lambda dikalikan I berarti yang disini adalah lambda dikurangi A besar berarti lambda min 3 gitu ya kemudian ini adalah 0 begitu dikalikan 0 kemudian di sorry salah saya ini lambda dikalikan ini ya adalah 0 begitu 0 dikurangi 0 ya berarti sama dengan 0 ya kemudian kalau kita lihat lagi yang ada di sini oh ini saya salah nulisnya ya seharusnya ini saya bisa menuliskan dalam bentuk determinan cuma matrix nya salah makanya agak membingungkan mohon maaf kemudian kalau yang disini berarti lambda dikalikan 0 juga 0 0 dikurangi 8 ya berarti dalam hal ini adalah 0 dikurangi 8 adalah minus 8 gitu kan kemudian ini adalah lambda dikalikan 1 adalah lambda lambda dikurangi 1 ya berarti lambda plus 1 oke nah kemudian kalau kita lihat ya determinan itu kan berarti persilangan antara yang kiri atas dengan kanan bawah begitu dikurangi persilangan yang satu lagi ya berarti kalau disini ini akan sama dengan lambda min 3 kemudian lambda plus 1 dikurangi 0 begitu ya harus sama dengan 0 sesuai dengan persamaan ini ya maka dalam hal ini kita punya dua buah agent value sebetulnya lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan min 1 itu dua buah agent value yang ada untuk kasus kita ini sehingga tadi kalau kita mendapatkan nilainya hanya 3 sebetulnya ada satu nilai yang lain lagi yaitu sama dengan minus 1 ya nah kemudian disini anda diberikan begitu agent eh sorry bukan agent value ini adalah matrix A dan disini sudah sudah jelas ini merupakan matrix yang eh square begitu dan disini sudah jelas bahwa N nya sama dengan 3 nah bagaimana anda cara mencarinya ya sama berarti anda harus mencari determinan dari agent value nya tersebut dikalikan dengan I kemudian dikurangi dari setiap elemen A nya tersebut harus sama dengan 0 disitu anda cari berapa eh nilai dari nilai dari agent value untuk kasus kita yang ini ya nah kemudian kalau kita lihat sekarang sebetulnya apa manfaat dari agent value nya itu itu sebetulnya sudah sempat saya singgung sedikit di depan bahwa salah satu aplikasinya adalah untuk memodel atau untuk mencanalisis begitu ya masalah stabilitas dari sistem ya nah sekarang kalau kita kembali dalam sebuah model yang dinamis gitu model yang tergantung dari waktu tadi kan secara skematis ya saya gambarkan lagi ini adalah X kemudian ini adalah U semuanya itu kerangkanya dalam T jadi ini adalah XT ini juga UT nah maka disini kita punya output nya itu YT dan disini dia punya feedback gitu ya nah disini status dari sistem karena dia terus berevolusi terhadap dengan UT maka bisa kita gambarkan atau bisa kita rumuskan dengan persamaan diferensialnya kemudian ini adalah FXT kemudian kita punya UT dan seterusnya gitu ya nah disini kita lihat bisa juga kita formulasikan dalam bentuk yang lebih sederhana dimana disini dia akan sama dengan matrix A nya tersebut dikalikan dengan XT ditambah matrix B dikalikan dengan UT dan seterusnya begitu ya dan kalau misalnya ternyata ini tidak berubah setiap waktu ya berarti A saja tidak perlu ada komponennya sebetulnya inilah yang disebut ya terutama dua hal ini yang akan mengendalikan dari sistemnya tersebut ya mengendalikan dari oh bukan sorry salah saya bukan D tapi adalah C nya karena dia tergantung dari status yang ada sekarang ini ya inilah yang akan menentukan yang disebut sebagai karakteristik 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 dari sistem yang tersebut nah maka penting untuk mengetahuinya dan apa posisi dari Eigen value nya tersebut jadi kalau ini untuk kasus yang tadi ini kasus yang di slide yang sebelumnya slide halaman 37 begitu ya nah disitu untuk matrix A nya tadi berarti A itu yang ada di sini ya jadi jika nilai Eigen value dari matrix A nya tersebut adalah positif gitu atau kalau dia kompleks berarti kalau kompleks ini apa? kompleks number tadi ya yang berasal dari komponen C atau kita berarti berarti merupakan satu bilangan yang imaginary gitu ya disitu kalau kita lihat disini kalau kita jari disini berarti berbicara masalah bilangan yang imaginary kalau kita kompleks ya maka dia mempunyai positive real parts ya maka ini agak kompleks mungkin kalau anda bayangkan sekarang nanti kalau kita sudah sampai ke pemodelan dinamisnya begitu mungkin anda bisa membayangkan tapi sekarang saya beritahu terlebih dahulu maka dalam kondisi yang begini gitu ya maka kalau status dari sistemnya tersebut dan otomatis adalah sistem outputnya memang dia tergantung dari matriksnya tersebut dia akan menuju tak hingga pada saat T nya tersebut tak hingga ini tentu saja kalau dia menuju tak hingga dia akan volatile gitu ya kenapa? nilai kan semakin besar padahal kan biasanya kalau dalam simulasi kan kita stabil gitu ya kalau sudah T nya tersebut cukup besar gitu ya sehingga kalau nilai eigenvalue nya tersebut adalah positif ya maka kondisinya dia tidak memenuhi kondisi yang disebut sebagai stabilitas BIBU ya atau bounded input bounded output artinya apa? kalau kita membatasi inputnya sebetulnya kita tuh punya harapan outputnya tersebut juga akan terbatas pada nilai yang kita set tersebut tapi ini tidak 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 apa? tidak selama yang terjadi gitu ya sehingga sistemnya unstable jadi kalau eigenvalue nya tersebut positif sistemnya unstable dan sebaliknya ya nah saya kira begitu akhir dari segmen 3 dan disini sudah di ajarkan beberapa hal begitunya jadi silahkan dipelajari lebih lanjut saya heri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang atau selamat sore selamat menikmati